Untuk mengantisipasi masuknya barang ilegal yang dibawa oleh penumpang, Polsek wilayah pelabuhan Sukabangun Kabupaten Ketapang melakukan pegawasan. Pengawasan dilakukan terhadap jalur masuk penumpang dan memeriksa setiap penumpang yang mencurigakan. Seperti inilah penyekatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada 484 penumpang kapal motor Dharma Laut Utama yang tiba di pelabuhan Sukabangun Ketapang Senin malam dari pelabuhan Semarang. Para penumpang ini tampak terlihat berdesakan sambil membawa barang bawaan untuk diperiksa oleh petugas pelabuhan. Sekitar 20 personel gabungan dari Polsek KP3L dan Pos Angkatan Laut Ketapang melakukan pengawasan dan pengamanan di sekitar area pelabuhan sebagai bentuk antisipasi terhadap predaran narkoba serta barang ilegal lainnya. Jadi untuk di pelabuhan Sukabangun ini baik prokes kami juga pengawasan untuk barang-barang yang simpannya ilegal baik itu dalam bentuk hewan ataupun narkoba tentunya yang masuk di wilayah Ketapang pelabuhan Sukabangun ini kita akan tidak lanjutin karena selama ini memang kita langsunglah melakukan pengecekan-pengecekan pada penumpang yang dari Semarang maupun nantinya yang dari Ketapang ke Semarang akan kita lakukan pemeriksaan. Berarti tidak nantinya aparat kepolisian tetap melakukan penjagaan dan pengawasan ya? Iya, tetap akan kita lakukan secara komunis jadi tetap sesuai dengan prosedur yang ada. Dari hasil pemantauan tim liputan Ainews di lapangan, kurangnya protokol kesehatan yang diterapkan seperti menjaga jarak dan tak satupun keran pencuci tangan yang berfungsi saat kedatangan kapal. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, Ainews melaporkan.